Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, today's video is brought to you by BitGate, di mana kita bisa treat berbagai macam cryptocurrency secara spot maupun futures, dan juga nggak kalah banyak program kita bisa lakukan di sini. Ada strategic trading, kita juga bisa copy trading, dan juga bisa earn rewards dari aset-aset crypto yang kita punya. Selain itu juga, kita bisa mendapatkan 4163 USD in rewards untuk meng-complete test. Ada $3 coupon untuk KYC rewards, ada $50 coupon untuk futures trading rewards, dan yang paling besar ada first deposit bonus, di mana kita bisa mendapatkan 4.000 USD trial fund yang kita bisa tradingkan di USDT margin futures account. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita trading di BitGate. Oke, dalam 24 jam terakhir, tiap token market lanjut lagi terkoreksi sebesar 3,69%, dengan total market cap mencapai di USDT 1,08 triliun. Dan kita bisa lihat, untuk Bitcoin dia terkoreksi sebesar 3,94%, dan sekarang kalau kita lihat dia di 22.800an, jadi sepertinya harganya tertahan oleh MA200 Weekly. Lalu untuk Ethereum, kita bisa lihat Ethereum dia terkoreksi lebih besar, sebesar 5,53%, di angka 1.600an, lalu BNB terkoreksi sebesar 2,17%, XRP dia terkoreksi sebesar 3,81%, Cardano 4,48%, Solana sebesar 5,95%, dan Polkadot sebesar 6,12%. Nah, jadi kemungkinan besar yang membuat koreksi ini adalah ketakutan market seterhadap data CPI yang akan keluar dalam beberapa jam ke depan. Jadi tepatnya, pada pukul setengah 8 malam nanti akan keluar data CPI bulan Juli ini. Nah, harapan kita adalah dia bisa turun, forecast-nya ya, forecast-nya bisa turun sampai 8,7%. Nah, jadi andaikan ya, data CPI-nya lebih tinggi daripada 8,7%, atau basically lebih ekstrimnya lebih tinggi lagi daripada 9,1%, ini tentunya akan cenderung membuat market drop. Karena kenapa? Logiknya seperti ini, ya. Saat CPI tinggi, artinya inflasi tinggi. Saat inflasi tinggi, maka akan ada pressure untuk the FEDs meningkatkan interest rate lebih agresif, ya. Seperti yang dilakukan kalau nggak salah 2 bulan lalu. Nah, jadi maka dari itu kalau data CPI-nya nggak bagus, ya, alias lebih tinggi daripada forecast, kemungkinan akan ada volatilitas yang cenderung lebih bearish atau kebawah, ya. Jadi itu harus kita tunggu. Nah, selain dari itu, yang tentunya kalau buat kalian yang masih bingung apa korelasinya si data CPI ini dengan interest rate, yaitu adalah dual mandate dari the FEDs. Jadi 2 hal yang harusnya dilakukan oleh the FEDs itu adalah membuat employment rate sebagus mungkin, ya, kalau bisa di bawah, ya, sorry, si unemployment rate, ya, di bawah dari 3-4%. Sementara inflasi di sekitar targetnya 2-3% dalam setahun, ya. Nah, selama ini kita tahu yang lagi buruk adalah inflasi, ya, mencapai 9,1%. Maka dari itu, mereka akan cenderung meningkatkan interest rate sampai kesannya unemployment rate itu terlalu meningkat. Jadi, mereka memainkan kesimbangan antara dua itu, ya. Nah, makanya, selama inflasi belum terkontrol, the FEDs akan terus cenderung hawkish, ya. Nah, jadi buat kalian yang pengen tunggu, silakan tunggu, nanti nggak terlalu malam, ya, cuma jam setengah 8. Dan sekarang kita akan geser ke chart. Nah, untuk kalau kita lihat di chart-nya, ya, Bitcoin, sayangnya, kalau di daerah 22 ribuan, berarti tembus MA20, ya, sedikit, lah. Oh, nggak, nggak, nanti. Kalau kemarin nggak, ternyata. Kemarin nggak tembus, ya, baru hari ini, sedikit tembus. Nah, yang kemarin tembus itu di daerah 23.400. Jadi, sayangnya, buat kalian yang berharap ini jadi support, ternyata belum, ya, belum berhasil. Jujurnya, awalnya gue pikir CPI ini akan cenderung aman, ya, gue pikir. Karena kemarin, sepertinya, momentum cukup terbentuk. Karena kalau dari bulan-bulan sebelumnya, biasanya kalau mau turun, CPI, sebelum data CPI mau keluar, itu beberapa hari sebelumnya udah mulai turun. Tapi betisnya kemarin cenderung naik. Makanya gue pikir aman-aman aja. Ternyata, H-1 malah melemah. Tapi nggak apa-apa, ya. Lagi-lagi, kita masih punya PR yang sebenarnya masih cukup simple, yaitu mempertahankan MA20 di daily untuk short term-nya, ya. Dan lagi-lagi, kalau kita secara fundamentalnya, harapannya adalah lebih bagus dari forecast atau minimal sama dengan forecast. Agar market secenderung stabil, ya. Nah, selain dari itu, kita bisa lihat di sini ada sedikit kemungkinan pola menjadi double top. Di sini neckline-nya, ya, neckline-nya. Dan di sini, ya, jelas ya double top-nya sih nggak, apa, nggak sulit buat dilihat, ya. Ini kemungkinan double top. Nah, tentunya ini akan jadi invalid double top-nya apabila Bitcoin hari ini berhasil lagi tembus ke daerah 23.400-an. Ya, jadi lagi-lagi, untuk short term-nya simple, pertahankan MA20 dan lanjut lagi reclaim 23.400. Kalau untuk major, bukan major, sorry, kalau untuk makronya, ya, Bitcoin tentunya ya simple, bertahan di atas dari MA200 weekly, yang sekarang ada di 22.900-an ternyata. Ya, sudah sedikit naik ke atas. Nah, jadi itu untuk makronya, ya. Nah, untuk indeks dolar, kita bisa lihat bahwa kemarin ternyata terjadi sedikit pelemahan. Ya, walaupun dibilang kuat banget, pelemahan juga nggak. Tapi, ya, minimal dia nggak berhasil tembus MA20, ya. Tapi sekarang sangat jelas kelihatan mana resisten dan support-nya. Ya, resisten di MA20, support sekarang di sekitar 105. Di mana di 105,5 ini ada MA50 dan juga struktur support di sini, ya. Jadi, tinggal kita lihat mana yang menang, ya. Andaikan dia terpantul di sini dan tembus 20, ya, siap-siap kecenderungannya, ya, kriptokansi market dan risk on asset akan cenderung drop, ya. Nah, kalau secara fundamentalnya otomatis ini akan sangat menentukan juga. Andaikan data CPI-nya bagus, sesuai dengan harapan kita yang punya aset risk on, ya, kemungkinan besar dia akan mulai melemah dan mungkin retest daerah 105,5. Tapi kalau tiba-tiba data CPI-nya buruk, ya, di atas dari 9,1, ya, atau di atas dari 8,7, kemungkinan akan retest 20 dan tembus mungkin, ya. Jadi, lagi-lagi ini harus kita pantau. Dan, ya, apa, buat lo yang belum tahu, ya, lagi-lagi korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi yang negatif, ya. Ini gue udah sering banget bahas, tapi lagi-lagi karena nggak semua orang bisa dengar dari CWT tiap hari, maka gue harus tetap bahas konteksnya, ya. Jadi, saat indeks dolar melemah, ya, itu cenderung akan membuat risk on asset meningkat. Logikanya kenapa? Karena mereka, ya, mereka ini di, apa, kan, punya demand masing-masing, ya. Nah, saat demand per dia, atau kebalikannya, kan, disini kan BTC USD, ya. Saat demand BTC stay, tapi demand dolar meningkat, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah BTC-nya seperti turun harganya, ya, dan vice versa. Nah, maka dari itu, yang kita butuhkan, ya, adalah indeks dolar yang melemah. Dan kalau perhatikan, sekali lagi, ya, ini mungkin lo udah sering dengar buat yang terus susah nonton di CWT, untuk mendapatkan bull market yang luar biasa besar, seperti di tahun 2020 sampai 2021, lalu 2000 berapa, nih, 15, ya, 2015 sampai 2017, itu dibutuhkan indeks dolar yang melemahnya seperti ini, ya, secara makro melemah, ya, seperti ini. Nah, kalau sekarang dalam keadaan meningkat seperti ini, cenderung sulit untuk bisa beruruan yang kuat seperti di siklus-siklus sebelumnya. Ya, maka dari itu, semoga saja, ya, 108 ini menjadi peak untuk indeks dolar di siklus kali ini. Dan ini mulai bisa turun, membuat lower low dan lower high, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat kalian tertarik untuk akumulasi BTC dan altcoin selain, jangan lupa bisa menggunakan link nafra kita di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan bukanlah juga bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Oke, dan sekarang kita geser ke buy limit untuk BTC. Ya, jadi kemarin sayangnya, satu buy limit baru kita udah tembus, ya, 23.400. Buat kalian yang sudah punya posisi di sana, ya, gue udah bilang ya, saranannya lebih ke spot dan akumulasi. Untuk long gue belum saranin karena baru tembus, ya. Nah, jadi sekarang buy limitnya kita geser ke MA20 yang ada di 22.942. Atau kalau mau simpelnya lo sekarang market buy, karena ini sedikit di bawah dari MA20, ya. Nah, selanjutnya ada di daerah 21.500an, ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi lo milih, ya. Milih antara mau 21.500 atau di MA50 yang sekarang ada di 21.680, ya. Mereka cukup dekat secara harga, maka gue bikin tetap jadi satu paket. Tiga kalian pilih, mau 21.6, ya, atau mau 21.5, ya. Nah, jadi itu kurang lebih buy limitnya. Untuk yang lebih dalam lagi ada harus di index dollar, eh, sorry, di index bitcoin, itu di 19.300. Nah, 19.300 ini harusnya kan sudah hafal, ini adalah struktur yang cukup kuat yang pada bear market kali ini menahan harga bitcoin, ya. Jadi, ya, lagi-lagi ini bisa menjadi buy limit kita ketiga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk bitcoin, dan lagi-lagi kalau secara fundamentalnya, yang akan menentukan sekali adalah nanti jam setengah delapan. Ya, andaikan CPI-nya bagus, ya, di bawah dari 8,7, ada kemungkinan bitcoin bisa mantul di 20, dan kemungkinan besar, ya, akan retest lagi 23.400. Tapi kalau CPI-nya buruk, ya, apalagi kalau mungkin lebih tinggi lagi daripada 9,1, ya, ada kemungkinan akan jebol, dan mungkin akan menjemput buy limit kita di daerah bawah sini, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke ethereum. Nah, untuk ethereum, kita bisa lihat dengan jelas sekali, lagi-lagi dia kerejek oleh 1780. Lagi-lagi pembuktian bahwa teknika analisis, it works, ya, tapi lagi-lagi as a tool, not as your private dukun, ya. Nah, jadi untuk sekarang buat kalian yang punya posisi short di sini, sekarang sedang dalam keadaan profit sebesar kurang lebih 6%, ya, 6%-an lah kurang lebih, ya, kalau kita hitung. Nah, jadi not bad. Dan buat kalian yang konservatif, jangan lupa, TP-nya di MA20. Jadi sekali lagi buat lo yang tertarik, ya, bukan tertarik, tapi buat lo yang punya posisi short dan konservatif di MA20. Buat kalian yang lebih agresif, bisa pertimbangkan di bawah di 1434. Tapi lagi-lagi, ya, itu agresif. Nah, sekarang kan kita tahu bahwa data CPI akan keluar malam ini. Buat lo yang lebih konservatif lagi, ya, lo udah profit sekarang, lo mau TP, boleh, silahkan. Karena lagi-lagi, CPI ini bisa sangat mempengaruhi market sedangkan cepat, ya. Kalau tiba-tiba data CPI-nya buruk, ya, atau lebih tinggi daripada 9,1, lebih tinggi daripada 8,7, ada probabilitas dia lanjut lagi ke bawah, ya. Ya, itu bagus kalau lo punya posisi short. Tapi kalau lo punya, apa, kalau kebalikannya, ternyata CPI-nya itu hasilnya baik, ya, di bawah dari 8,7, bahkan ekstrim jauh di bawah, ini akan ada kemungkinan juga volatilitas ke atas. Jadi ada kemungkinan posisi lo yang untung jadi rugi. Maka dari itu, kalau buat lo yang sangat konservatif, buat semua posisi, ya, buat semua posisi short, bisa pertimbang, short ataupun long, ya, bisa pertimbangkan untuk tutup dulu aja kalau sudah untung, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum, secara untuk short-nya, kalau untuk ngelong atau akumulasi spot, bisa pertimbangkan di MA20. Lagi-lagi, untuk ngelong, akan ada risiko yang lebih besar karena data CPI mau keluar, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya Cardano. Untuk Cardano, sayangnya kemarin tidak berhasil mempertahankan 53 cent sebagai support. Jujurnya, ya, normal, ya, karena Bitcoin drop, dan selain dari itu juga volume kemarin nggak besar-besar amat, ya. Tapi good newsnya apa? Good newsnya Cardano masih mempertahankan MA20 sebagai support. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir ini, MA20 daily menjadi main support untuk Cardano, ya. That's good. Nah, jadi buat kalian yang sudah punya posisi short di 53 cent, ya, gue yakin pasti ada yang short, karena sudah berkali-kali Cardano ter-reject di daerah Sena. Ya, jadi pasti ada dari beberapa kalian yang sudah punya posisi short, dan sekarang sedang dalam keadaan profit yang not bad harusnya, ya. Berapa persen, ya. Yes, sekitar nyaris 5 persenan. Nah, buat kalian yang konservatif, TP, udah kena 20, ya, udah kena target. Nah, tetapi buat kalian yang mungkin lebih agresif, ya silahkan. Boleh kalian hold. Tapi gue ingatkan sekali lagi, data CPI akan keluar, maka markets akan cenderung volatile. Ya, volatile-nya kemana? Ya, kita harus tunggu si datanya. Ya, tapi intinya apa? Buat lo yang nggak siap resikonya bahwa posisi profit lo bisa jadi loss, lebih baik TP aja sekarang, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Cardano, untuk akumulasi spot-nya masih sama di MA20, ya. Alias di, ya, market buy sekarang, ya. Dan kalau sampai tembus masih ada MA50, dan masih ada struktur lagi-lagi di 44 cent. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, sampai sekarang, ya, strukturnya masih oke. 20 masih sangat jelas menjadi support. Support. Tetapi, ya, kita lihat nih, apakah CPI akan kembali menghancurkan harga Cardano atau tidak. Oke, dan selanjutnya AFAX. Dan sesuai dengan pembahasan kita, ya, masih ada terjadi rejection yang cukup kuat dari resistance. Di sekitar daerah 30 dollar plus 27 dollar lebih 75 cent. Ya, di mana kita bisa lihat kemarin dia breakdown lagi. Tapi uniknya, pada hari ini kita bisa lihat AFAX malah cenderung retest. Ya, dia nge-retest daerah 27 dollar ini. Nah, jadi, ya, tinggal kita lihat nih. Buat lo yang punya posisi short di atas ini, ya, kemarin ada yang komen, Bang, gue dapet nih, kena weak, langsung profit, katanya. Ya, kalau dengan data sekarang, ya, lo mau TP dulu boleh. Ya, andaikan lo nggak TP, ya, harus siap-siap dengan resiko antara ke atas atau ke bawah. Lagi-lagi kita bukan dukun, ya. Dan gue nggak mau jadi dukun di markets. Kita harus ngeliat data dan beraksi terhadap, ya, volatilitas market. Ya, jadi, lagi-lagi buat lo yang punya posisi di daerah 30 dollar ini, Mau TP dulu boleh, ya. Mau lo hold juga boleh sampai ke MA20, ya. Jadi, itu untuk posisi shortnya. Nah, untuk posisi spot dan akumulasi, eh, sorry, eh, Buat akumulasi spot dan posisi long, Bisa pertimbangkan di MA20, Yang sekarang ada di 24 dollar lebih 41 cent. Nah, ini santai. Masih cenderung bawah, ya. Dan, kalau lo ngelong pun, resikonya nggak terlalu gede, Karena, ya, dia harus ada jarak dulu ke bawah. Kalau sampai benar-benar terjadi data CPI yang nggak bagus, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk effects. Quite simple. Lagi-lagi, secara struktur masih oke. Cenderung membuat higher high, higher low, higher high, dan higher low. Tinggal pertanyaannya adalah, Apakah CPI hari ini akan menghancurkan lagi cryptocurrency market atau tidak? Oke, dan selanjutnya kita ke atom atau kosmos. Ya, jadi kita bisa lihat atom atau kosmos ini kemarin, ya, kemarin, Sampai jam 7 pagi tadi, Masih berhasil mempertahankan 11 dollar lebih 6 cent. Tetapi, pada hari ini kita bisa lihat terjadi drop di bawah dari harga 11 dollar tersebut, ya. Tetapi, seperti yang kita bisa lihat, ini masih running candle-nya. Jadi, masih ada possibility dia lanjut lagi ke atas, Atau bertahan di atas dari 11 dollar lebih 6 cent, ya. Nah, tetapi, untuk sekarang, Buat kalian yang ingin akumulasi spot, Ya, mungkin bisa pertimbangkan di MA20, Yang sekarang ada di 10 dollar lebih 50 cent. Nah, untuk kondisi atom, Jujurnya gue nggak sarankan untuk buka posisi long atau short. Karena jujurnya sekarang ini posisinya sangat nanggung, ya. Lo mau nge-long di 20, target TP-nya 11 dollar. Lo mau nge-short, ya, Belum terjadi dikonfirmasi, gitu. Lo langsung kalau nge-short sekarang, lo literally gambling, ya. Apalagi dengan data CPI. Jadi, buat posisi long dan short, Atom kayaknya istirahat dulu, ya. Bisa pertimbangkannya sekarang adalah akumulasi spot di MA20 di 10 dollar lebih 50 cent, ya. Dan untuk struktur, lagi-lagi, Atom ini salah satu yang bagus. Ya, cukup mirip seperti BNB. Membuat higher high, higher low, higher high, higher low yang sangat jelas, ya. Nah, jadi harapannya, Dia 20-nya bisa bertahan. Oke, dan selanjutnya Solana. Dan untuk Solana kita bisa lihat, Sayangnya, dia gagal mempertahankan MA20 kemarin. Ya, dia daily close-nya sedikit di bawah dari 20. Dan hari ini, sepertinya 20 kembali menjadi resisten. Cukup menyebalkan. Ya, tapi ya sudah. Ya, ini dia. Makanya kita bukan dukun markets, Kita participant markets. Kita hanya bisa bereaksi terhadap data dari markets, ya. Nah, jadi untuk sekarang, Buat posisi long ataupun short, Jujurnya sedikit, apa ya. Ya, paling kalau mau pertimbangkan long, Mungkin bisa di MA20. Eh, sorry, MA50 yang warna biru ini. Di 38 dolar lebih 64 cent. Dengan target TP-nya di 44 dolar lebih 42 cent. Nah, secara resiko, It's big. It's bigger than usual. Karena lagi-lagi, selain dari MA20 yang dekat, Ada data CPI. Untuk nge-short, Ini jujurnya masih lebih aman setup-nya karena di atas. Ya, jadi, ya. Untuk kvalitilitas ekstrim tinggi pun, Kemungkinan dia nggak akan sampai ada satu candle, Jadi tiba-tiba jadi 45 dolar atau 49 dolar, gitu kan. Jadi ya, secara resiko nggak terlalu besar. Untuk nge-short, bisa pertimbangkan kalau terjadi rejection lagi di daerah 44 dolar lebih 42 cent. Ya. Untuk akumulasi spot, sama di MA50. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Solana. Dan setiap kali gue ngomong akumulasi spot itu, Gue selalu refer untuk ini ya, Untuk lebih ke long term sampai medium term holding. Ya. Kalau untuk long dan short, Otomatis lebih cenderung singkat. Ya. Dan tadi gue sedikit lupa, Untuk nge-shortnya, Kalau kalian dapat di 44 dolar lebih 42 cent, Bisa pertimbangkan TP-nya di MA20 yang ada di 40 dolar lebih 39 cent. Ya. Jadi, untuk Solana kurang lebih seperti itu. Oke. Dan selanjutnya kita ke Pocadot. Untuk Pocadot, kita bisa lihat bahwa kemarin dia berhasil mempertahankan 8 dolar lebih 67 cent. Which is good. Ya, walaupun hari ini sedang di-retes lagi. Tapi kemarin bertahan. That's good. Nah. Untuk akumulasi spot, sebenarnya ada di 3 tempat. Yang pertama, basically di harga sekarang. 8 dolar lebih 67 cent. Yang kedua, ada di MA20 di 8 dolar lebih 6 cent. Dan yang ketiga, ada di 7 dolar lebih 53 cent. Ya, ini untuk spot. Nah, untuk nge-short. Jujurnya dalam kondisi sekarang, gue nggak sarankan dulu. Karena secara risk rewardnya nggak menarik. Dia close di bawah, lo nge-short, TP ke 20 dekat. Jadi, skip dulu aja. Mungkin yang bisa lo pertimbangkan adalah posisi long. Antara di MA20 atau 50. 20 agresif, 50 lebih medium konservatif. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan target TP-nya kurang lebih mirip-mirip. Buat MA20 jelas, di daerah 8 dolar lebih 67 cent. Ya, untuk TP-nya. Kalau MA50, ada pilihan 2. Antara lo TP-nya mau di 20. Buat yang lebih konservatif. Atau bisa lebih tinggi lagi di 8 dolar lebih 67 cent. Otomatis resiko ikutan. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Quite easy buat Polkadot. Secara struktur, lagi-lagi masih quite oke. Cenderung higher high dan higher low. Dan sekali lagi, gue ingatkan. Buat lo yang tertarik untuk membuka posisi futures pada hari ini. Ini akan ada data CPI pada jam setengah 8. Otomatis akan terjadi volatilitas yang akan ada di market. Maka dari itu, bijaklah dalam menggunakan margin, leverage, dan juga jangan sampai kalian lupa pasang SL. Ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Oke guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya TCI. Jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita. Di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.